All my inspiration, keep the place for me and you, keep the place for me and you Tim Reaksi Cepat BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat Negara Republik Indonesia memiliki wilayah yang rawan bencana dari berbagai bencana, termasuk wilayah daerah Nusa Tenggara Barat Dan apabila terjadi bencana, maka masyarakat yang terkena bencana berhak mendapat pelayanan dan perlindungan Berdasarkan standar pelayanan minimum mulai dari pencarian, penyelamatan, evakuasi, pertolongan darurat, pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana Meliputi pangan, sandang, air bersih, dan sanitasi, pelayanan kesehatan, dan penampungan atau hunian sementara Sehubungan dengan hal tersebut, BPBD Nusa Tenggara Barat menugaskan Tim Reaksi Cepat dari berbagai instansi Institusi yang bekerja berdasarkan prosedur tetap Tim Reaksi Cepat BNPB Prosedur tetap Tim Reaksi Cepat BNPB bertujuan memberikan panduan bagi personil yang tergabung dalam Tim Reaksi Cepat BNPB Untuk dapat melaksanakan tugas secara cepat dan tepat sesuai dengan perkembangan kondisi bencana yang terjadi BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat kini memperkuat kapasitas penanggulangan bencana Dengan terbentuknya Tim Reaksi Cepat yang disebut dengan TRC Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tugas pokok TRC BNPB TRC BNPB mempunyai tugas pengkajian secara cepat dan tepat di lokasi bencana dalam waktu tertentu Dalam rangka mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan prasarana dan sarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum dan pemerintahan Serta kemampuan sumber daya alam maupun buatan dan saran yang tepat dalam upaya penanganan bencana Dengan tugas tambahan membantu Satkor Lak PB, BPBD Provinsi, Satlak PB, BPBD Kabupaten, Kota untuk mengkoordinasikan sektor yang terkait dalam penanganan darurat bencana Untuk pemantapan kesiapan tim reaksi cepat, BPBD Nusa Tenggara Parat lakukan simulasi bencana yang ada di perairan dan daratan Anggota TRC yang berasal dari BPBD Lombok Barat, Kota Mataram, dan BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat diharuskan gesit dalam menangani bencana Kita melakukan teknik diventer beliau Nah, kalau kita sentuh, itu bisa didorong ya Pedang, dorong, dorongan tangan ataupun menggunakan tangki Tapi di dorong, kalau dia naik tangan, tangannya di dorong Nah, ambil jarak-jarak yang aman adalah dua sampai tiga meter Jangan langsung orang panik, kita ambil jarak Tapi kita, nah terus mundur Ya akan aja di atas duang Nah, tapi jangan sampai hilang Nah, kalau hilang, lewat lagi nyari Nah, begitu Nah, kita kenal, 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 kenal Sampai dia benar-benar masuk air Kalau sudah punya masuk air Lemes dia Nah, berarti tangannya dia menunjuk Ambil, tapi jalan terlalu jauh pak Wah, saya akan jalan aman Tuh meter Jalan masuk air, baru kita renang mendekati Tapi jaraknya aman adalah dua meter yang bening Gelap, dua orang Itu perlu teknik dan kekuatan Tapi kalau kurpannya benar-benar Betul Dia pegang Apel-apel, kakinya sampe melilit Bohong Rupanya bohong Lalu, bohong anak rusak Masih kepalanya aja yang Dia rekamakan Tapi kalau sampe dia pegang keret Kakinya melilit di pinggang Dikunci Bohong Itu ya, kalau dari depan Itu bisa didorong Ataupun ambil Ya, dorong Tentang Lakangnya Ataupun Psikurnya Ya, Dorong Ya, pasti lemah Kalau Kita seperatap Dari belakang Ambil Banting Ya, ambil belakangnya Pegang bawahnya Kita jelam Minta Basing Kain 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 Terima kasih telah menonton! 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 lap jacket, rubber boat, dan mobil yang kita gunakan itu ada kita menggunakan ring buoy, ada torpedo buoy, dan juga rescue tube yang akan kita gunakan di dalam melakukan pertolongan di air. Untuk pengangkatan korban yang kita gunakan di tengah laut bisa kita menggunakan pengangkatan langsung, bisa dengan satu orang penolong, dua orang penolong dan juga bisa dengan tiga orang penolong apabila kita menemukan korban yang diasumsikan cedera tulang belakang, kita bisa menggunakan bantuan dengan menggunakan tandu spinal untuk membantu pertolongan di air. Untuk langkah pertama yang dilakukan di dalam menolong korban di saat melakukan pertolongan setelah korban berhasil dinaikkan ke rubber boat yang harus diperhatikan harus kita mengecek kondisi korban apabila yang utama kita periksa yaitu mengecek saluran napasnya nadi, begitu dekat tanda-tanda yang dicurigai yang dikhawatirkan terjadi cedera pada korban. Untuk korban yang di laut yang berdasarkan kita bergerak berdasarkan laporan apabila ada laporan terjadi musibah di laut dan membutuhkan bantuan evakuasi bantuan pertolongan maka kita langsung bergerak. Untuk musibah yang kita lakukan bisa kapal terbalik perahu terbalik bisa kapal terbakar bisa perahu terbakar itu tergantung dari laporan-laporan yang kami terima. untuk musibah-musibah yang lain seperti banjir dan seperti musibah tanah longsor dan yang lain-lain yang membutuhkan pertolongan dan membutuhkan evakuasi di mana ada korban jiwa maka kami siap untuk diturunkan. ada pun rencana aksi yang akan dilakukan oleh tim TRC dan BPBD ketika banjir terjadi adalah sebagai berikut membantu Satkorlak PB BPBD Provinsi Satlak PB BPBD Kabupaten Kota melaksanakan koordinasi dengan sektor terkait untuk melengkapi data informasi bencana melaksanakan pembagian tugas dalam satu sampai dengan tiga sub-tim Rencana peninjauan lapangan lokasi bencana Rencana peninjauan lapangan lokasi bencana hari berikutnya evaluasi hasil peninjauan lapangan dan pengkajian cepat kejadian bencana serta pengiriman laporan pelaksanaan tugas tim kepada kepala BNPB dengan tembusan atasan langsung masing-masing anggota tim dan posko BNPB dan Satkorlak PB BPBD Provinsi Satlak PB BPBD Kabupaten Kota merujuk pada fakta bencana yang sering terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat maka sangat diperlukan perhatian yang besar dalam menangani potensi bencana termasuk perencanaan dengan melibatkan berbagai stakeholder baik pemerintah dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan penanganan bencana baik itu penanganan pencegahan siaga darurat tanggap darurat sampai pada pemulihan kondisi pasca bencana dalam upaya penanganan bencana merupakan hal yang sangat perlu diperhatikan bahwa penanganan masalah bencana harus dikoordinasikan dengan seluruh stakeholder dan terintegrasi dengan baik demikian pula kompleksitas masalah yang diakibatkan oleh bencana tidak bisa dipandang hanya pada satu sisi saja tentu harus juga dilihat dari aspek sosial fisik kesehatan dan lain sebagainya selamat menikmati 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 selamat menikmati